Sosok kolonel, Purnawirawan, Azwar Syam mantan komandan Prabowo Subianto. Azwar Syam merupakan mantan pelatih pendidikan militer di Akademi Angkatan Bersenjata RI atau Akabri tahun 1970. Kini Azwar Syam sudah menggunakan kursi roda. Azwar Syam salah satu komandan yang galak. Terbukti ia salah satu komandan yang pernah menempleng Prabowo Subianto. Peristiwa itu terjadi saat Prabowo Subianto masih berstatus taruna di Akabri tahun. Azwar Syam dinilai Prabowo sebagai pelatih yang paling keras terhadap para taruna Akabri saat itu. Namun, kerasnya Azwar Syam punya alasan, yaitu bagaimana menanamkan kedisiplinan terhadap para anak didiknya. Saat menempuh pendidikan, Prabowo Subianto bergabung di Kompi 2 Batalion C-4 Resimen Umum. Sebagai komandan Kompi 2 Batalion C-4, Azwar Syam yang merupakan korps komando operasi, KKO, Angkatan Laut dikenal sebagai sosok yang tegas. Ia tak suka bila melihat anak buahnya tidak taat aturan. Ketika Prabowo di bawah kendalinya, saat itulah Azwar menempeleng Menteri Pertahanan tersebut. Gara-garanya, Prabowo Subianto ketahuan mengantongi gula merah pemberian seniornya. Tak pelak, hal itu membuat Azwar kemudian mendisiplinkan Prabowo. Meski ditampar, Prabowo mengaku tak sakit hati. Ia justru bangga dengan ketegasan Azwar. Berkat didikan keras disiplin Azwar, Prabowo pun menjadi jenderal. Sejak akhir tahun 1980-an, dia dipindah tugaskan kepalu sebagai komandan pangkalan TNI Angkatan Laut. Dia juga pernah menjabat sebagai kepala kantor Sospol Provinsi Sulteng. Di bidang politik, Azwar pernah menjabat sebagai ketua Golkar pada masa Orde Baru.